Intro Yo, what's up semuanya? Ketemu lagi sama gue Fajar di channel Boots Hero Channel yang selalu kalian tunggu-tunggu video terbarunya Gimana kabar kalian semuanya? Masih padahal raga kan? Dan puasanya gimana? Masih padahal lancar kan? Amin, semoga lancar terus ya sampai kita terakhir puasa Dan kita kan sebentar lagi mau lebaran Jadi buat kalian semuanya yang mau ada niatan buat mutus Tolong jangan diputuskan gitu loh Maksud gue mutus puasa ya? Ayo-ayo ditahan-tahan Lapar tidak akan membuatmu mati kalau cuma sampai maghrib doang Buat kalian semuanya yang masih tetap istiqomah puasa, kalian da best Di video kali ini, gue mau ngajak kalian semuanya buat Ngebandingin produk sepatu sepak bola dengan brand yang berbeda Kalian pasti udah bisa nebak dari judulnya Yaitu brand Spex dengan brand Ortus Nah, produknya itu adalah sepatu sepak bola Yaitu Spex Accelerator Lightspeed 2020 Dengan Ortus Egg Catalyst Therion Alasan gue bikin perbandingan ini Karena di video gue sebelumnya Yang gue ngebandingin antara sepatu Ortus Egg Jogosala Volta dengan Jogosala Sefec Itu banyak banget responnya di Instagram Banyak banget yang request Bang, tolong bandingin ini, bandingin ini, bandingin ini Dan gue berpikir bahwa ada beberapa perbandingan yang gak sesuai Jadi gue hanya ngebandingin sesuatu yang apple to apple Kalau misal kalian pengen ngebandingin antara Ortus Egg Catalyst Therion dengan Ortus Egg Mirake Ya itu gak kesebanding banget gitu loh Jadi tolong kalau misalnya kalian mau ngebandingin Itu harus yang seimbang Nah, sekarang ini gue udah dapetin produk yang seimbang menurut gue Yaitu Spex Accelerator Lightspeed dan Ortus Egg Catalyst Therion Kenapa ini seimbang? Karena kedua sepatu ini sama-sama sepatu tipe speed dari kedua brand tersebut Ya, tapi sebelum kita masuk ke perbandingannya Gue mau ngasih tau ke kalian semuanya bahwa Gue lagi suka banget pake kaos polos kayak gini Kaos polos kayak gini gue belinya cuma di Admo Kaosta Instagramnya ini nih Gue belinya di Instagram ya Di Admo Kaosta itu jual kaos polos dengan kualitas terbaik cuy Dan yang paling penting harganya itu sangat bersahabat Jadi buat kalian semuanya yang udah bosen dengan Kaos-kaos yang bermotif Segala macam motif yang ada di dunia ini Kalian udah bosen Silahkan kalian beli kaos polos hanya di Admo Kaosta Biar kita bisa samaan kayak gini cuy Oke, sekarang kita masuk ke isi konten Ngebandingin antara sepatu Spex Accelerator Lightspeed 2020 Dengan sepatu Ortus Egg Catalyst Therion Dari segi upper, kedua sepatu ini sama-sama menggunakan bahan sintetis Tapi ada kelebihan dari sepatu Spex Accelerator Lightspeed Bahan sintetisnya itu lebih bertekstur daripada sepatu Ortus Egg Catalyst Therion Buat kalian yang udah nonton video gue sebelumnya Yang ngebahas tentang dua sepatu ini Gue udah bilang kan Kalau misalnya sepatu Ortus Egg Catalyst Therion itu Uppernya itu licin Sementara untuk upper sepatu Spex Accelerator Lightspeed 2020 Itu ada teksturnya Namun yang menarik dari upper si Ortus Egg Catalyst Therion ini adalah Tapi untuk segi kekuatan gue yakin sepatu Ortus Egg Catalyst Therion itu lebih unggul daripada Lightspeed 2020 Tapi untuk uppernya gue lebih suka banget sama sepatu Spex Accelerator Lightspeed Karena menurut gue ball feelingnya lebih kerasa Kemudian untuk bagian insole Nah disini gue suka banget sama sepatu Ortus Egg Catalyst Therion Karena ketika gue memakai sepatu ini Rasanya itu nyaman banget Selain karena teknologi Ortus Eggnya itu tadi Yang menggunakan bahan knit Atau bahan rajut Sepatu ini juga memiliki tingkat lockdown yang sangat bagus sekali Jadi pas memakai sepatu Ortus Egg Catalyst Therion ini Kaki lo bakal kerasa banget dikunci di dalam sepatu kalian itu Beda kalau sama sepatu Spex Accelerator Lightspeed 2020 ini Maka sepatu ini ya biasa banget gitu Nggak ada sensasi lockdown yang spesial gitu ketika memakai sepatu Spex Accelerator Lightspeed 2020 ini Jadi kalau urusan insole itu gue masih suka sama sepatu Ortus Egg Catalyst Therion Nah kemudian kita beralih ke bagian outsole Atau bagian bawah sepatunya Nah kedua sepatu ini tuh sama-sama memiliki tipe Stood FG Namun gue lebih suka banget sama sepatu Ortus Egg Catalyst Therion ini Karena apa? Bentuk pullnya itu tuh bener-bener tipe speed banget gitu Kalau gue liat gitu kan Kemudian pullnya itu tuh panjang-panjang gitu kan Kalau misalnya buat akselerasi itu pasti lebih enak gitu Ditambah lagi adanya external heel counter di bagian belakang sepatu Ortus Egg Catalyst Therion ini Bener-bener ngebuat sepatu ini tuh ngunci kaki kita gitu Pas kita pakai sepatu ini Tapi gue kurang sukanya ketika sepatu Ortus Egg Catalyst Therion ini dipakai di lapangan keras Karena pullnya yang panjang ini ngebuat kita lebih sering Atau rawan lah buat si dry ankle gitu Karena pullnya ini kan panjang-panjang Sementara untuk pullnya sepatu Spex Accelerator Lightspeed 2020 ini Itu pullnya lebih pendek dan juga bentuknya itu lebih cocok untuk lapangan yang keras Sehingga kalau misalnya kalian main di lapangan yang empuk itu agak susah gitu buat akselerasi Meskipun sebenarnya akselerasi itu tergantung dari pemainnya ya Tapi kalau misalnya bentuk pullnya kayak gitu Gue sendiri yang udah pengalaman pake ya agak sulit juga buat akselerasi Jadi skor udah 2-1 ya untuk kemenangan sepatu Ortus Egg Catalyst Therion Nah kemudian terakhir itu tingkat keringanannya Untuk masalah ringan sepatu Accelerator Lightspeed 2020 ini sudah tidak diragukan lagi untuk keringanannya Karena di size 42 aja bobotnya cuma 175 gram Sementara di sepatu Ortus Egg Catalyst Therion Bobot 175 gram ini ada di size 41 nya Jadi lebih berat sedikit lah Ortus Egg Catalyst Therion ini Tapi kan kalau misalnya berat atau enggaknya itu kan relatif sih tergantung yang pake Jadi it's up to you terserah kalian semuanya Nah yang terakhir banget ini adalah kesesuaian harga dari sepatu ini Kalau harga sudah pasti sesuai banget ya antara produk dengan harganya Tapi untuk gue pribadi kalau misalnya gue disuruh nyari sepatu tipe Speed Dan gue dihadapkan dengan 2 pilihan antara sepatu Ortus Egg Catalyst Therion dengan sepatu Spex Lightspeed 2020 Gue bakal milih sepatu Spex Accelerator Lightspeed 2020 Karena yang pertama itu harganya lebih murah daripada Ortus Egg Catalyst Therion Karena orientasi gue murah cuy Kemudian gue juga suka sepatu yang ringan gitu Sepatu Lightspeed kan lebih ringan daripada yang Catalyst Therion Tapi untuk teknologi yang didapat Gue lebih condong ke sepatu Ortus Egg Catalyst Therion Karena teknologinya itu udah luar biasa banget Tapi dihargai hanya dengan bandrol 500 ribuan Jadi kalau misalnya gue punya duit 500 ribuan Ya gue tetap bakal ngambil sepatu Ortus Egg Catalyst Therion Oke itu aja video perbandingan dari gue Semoga bisa menjadi referensi buat kalian semuanya Buat kalian yang suka sama video seperti ini silahkan klik like Silahkan komentar di bawah jika kalian ingin tanya sesuatu apapun ya Atau kalian mau ada request sesuatu Silahkan share ke temen kalian supaya bermanfaat Jangan lupa follow Instagram at tokonya Boots Hero Kalau kalian ingin nyari sepatu dengan kualitas yang oke Dan juga harga yang terjangkau Silahkan kalian follow disitu Terakhir jangan lupa buat subscribe Karena subscribe kalian akan membantu channel ini Untuk berkembang jauh lebih baik dan lebih baik lagi Dan pesan terakhir dari gue Main sepak bola gak usah barbar Dan tetap cintai sepak bola Indonesia ya Dan tetap cintai sepak bola Indonesia ya Sampai jumpa